Halo teman-teman semua, balik lagi sama Gedwi Pacil dan di video kali ini kita bakal lanjutin game Jujutsu Kaisen Phantom Parade lagi Teman-teman, ini yang versi Jepangnya guys Dan di versi Jepang ini banyak banget update dan kita bakal bahas anniversary-nya teman-teman Bakal banyak banget event dan bakal banyak banget, ada beberapa karakter sih sebenernya gak banyak-banyak banget Dan mungkin ini adalah yang kalian tunggu-tunggu guys Oke, jadi kita bahas dulu di sini yang gacha-nya dulu teman-teman Jadi di sini gacha barunya tuh ada si Yuji Biru, sebenernya dia bukan karakter baru tapi bannernya ada lagi guys Jadi buat kalian yang belum punya Yuji Biru, kalian bisa dapetin di sini, ada di paling atas Terus kalau kalian pengen dapetin SSR Kaito, ini baru banget guys Yang sebelumnya kan Saki Rindo ya, nah sekarang SSR Kaito udah muncul cuy Ini tipe kuning dia, kayaknya tipe support dah karena ini bahasa Jepang jadi gue kurang tau guys Kayaknya sih tipe support dah, bakal ada Mekamaru juga teman-teman sama Nanami kuning Kalau kalian belum punya, kalau gue udah punya dua-duanya Terus sisanya sih masih lama bannernya ya Terus kemarin tuh sempet ada yang baru itu ada di sini guys Nah di sini nih, yang tadinya kan cuma ada di atas doang ya Ini tuh kayak battle pass-battle pass-nya gitu guys Ada di atas ya kan, ada di atas doang Sekarang nambah dua guys Karena itu event anniversary ya itu Tapi ini gue gak tau sih Kayaknya sih, kalau ini beresin chapter dah Chapter 6 episode 15 kayaknya dah, nanti kalian dapetin atas semua Kalau kalian pengen dapetin bawahnya juga, kalian top up di sini nih, 1000 yen Terus di banner yang paling bawah, di sini Kayaknya lanjutannya dah Ini chapter 11 episode 1 Ini kan lanjutan-lanjutannya belum nih Coba nih, gue kasih liat ya Ini kan 11 ke 1 ya 11 ke 1 Nah kan bener 11 ke 2 guys Karena Yang selanjutnya itu Kalau kalian pengen dapet rewardnya itu 11 5 Eh 6, sorry 11 ke 6 11 ke 1 12 ke 1 Sampai paling ujung tuh Chapter 16 episode 12 Kalian udah ada yang nyampe ujung gak nih? Kalau gue baru sampe sini sih Nah kalau kalian udah sampe ujung nih 16 Kalian bisa langsung claim semuanya nih Yang bagian atas Oke disini udah kita bahas Terus Yang barunya itu ada lagi guys Yang barunya itu adalah event anniversary-nya yang kita bakal bahas Cara liatnya gimana bang? Cara liatnya itu Kalian liatin mouse gue nih Yang di atas pojok kiri Nah Ketika bannernya udah Si Yuji sama si Gojo Kalian tinggal pencet Tinggal pencet oke Nah ini bakal nanti Bakal masuk ke web Jujutsu Phantom Parade JP Server guys Nah disini tuh ada spoiler-spoiler Karakter yang bakal rilis Ini kan Sakirinda udah Yuta udah Nobara udah Megumi udah Ya kan? Gojo V2 Eh V2, V3 nih Pokoknya Gojo kuning Sama Geto yang ini udah Terus ini Yang belum ada 3 karakter cuy Yang pertama ada Kaito SSR Yang udah rilis tadi bannernya Yang tadi gue jelasin sebelumnya Terus disini ada Gojo Domain Expansion Temen-temen Ini Gojo nya bukan yang tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Bukan ya Ini Gojo terbaru Dan disini ada Yuji terbaru juga Temen-temen Kalo kalian gak percaya Disini kita bakal scroll Ya kan? 1ST Anniversary Beuh Kita scroll ke bawah Nah kan gue bilang Tanggal 21 Bulan 11 Ya kan? Sampai tanggal 12 Eh sampai tanggal 19 Bulan 12 Bakal ada karakter baru Yuji Itadori Ini kayaknya tipe kuning guys Karena setau gue ya Yuji tuh belum ada tipe kuning SSR nya Nah selain itu Disini kalian ada tulisan Chance ya kan? Kalian tinggal pencet disini Nanti Yuji nya bakal dapet kostum guys Kostum Jazz gitu Jadi nanti di in-game tuh Bakal dapet Jazz juga Tapi gue belum tau Cara dapetnya entah free Atau entah top up Gue belum tau temen-temen Terus kita scroll lagi ke bawah Disini tuh Seperti yang gue bilang tadi guys Ini adalah Gojo terbaru Gojo Domain Expansion Dari pose-pose nya aja udah begini guys Ya kan? Ini Gojo Domain Expansion Ini tanggal 29 Nanti rilisnya Terus disini ada tulisan Chance juga Ini bakal dapet kostum juga Dia sama kostum Jazz juga Ini sebenernya udah di spoiler Dari banner yang tadi di in-game ya kan? Terus kita scroll ke bawah Acara cerita kapal hantu yang indah Kisah baru yang menampilkan Kojo, Fushiguro, Kugisaki dan lainnya Telah hadir Saat anda melanjutkan misi Anda akan menerima SSR Meisho Zanka terbatas Oke ini kayaknya bakal ada event baru Buat dapetin memori Kayaknya sih setau gue ya Karena dari gambar-gambarnya memori Oke terus ke bawah Ini juga ada memori Ini SSR Kaizo tetap hadir Nah ini memori juga guys Ini juga semakin tadi ada di atas Jika kamu login ke dalam game Selama periode tersebut Kamu akan menerima Phantom Trail Kisah SSR Kaizo menggunakan visual utama Ini sih kayaknya memori gak sih? Masa karakter guys? Ini kayaknya memori dah Terus kalian scroll ke bawah Ini dapet diun dulu dari yang sekalian dalam game Oke ini gue kurang tau apa Terus kita scroll ke bawah Barang-barang ulang tahun untuk memperingati 1 tahun Fun Fair akan dijual Itu akan dijual di toko pop up dan toko samzap Nah ini adalah timeline dari game Jujutsu Kaisen Phantom Parade ini guys Dia tuh rilisnya dari 2023 bulan 11 Bulan November guys tuh Ini event pertamanya Lebih dari 2 juta pemain Buset baru rilis 2 juta pemain Terus bulan 12 2023 nya ini ada event ini Yang movie JJK Terus bulan 1 2024 ada event ini Bulan 2 ada event ini Bulan 3 ada event ini Bulan 4 ada event ini Anjir ini apa guys? Baseball ya? Ini gue belum main bulan 4 Nah bulan 5 gue udah main nih guys Bulan 5 gue udah main ini Quest Memory just Jujutsu Kaisen Kaidema atau Tamari ini gue udah main Seinget gue udah Karena masih ada eventnya juga Dan gue udah dapetin beberapa Memory dari event ini Banyak banget sih sebenernya Seinget gue ada memory ini Terus memory yang Gojo Amanai Terus ada Geto yang Naga Terus ada 2 lagi Gue lupa lagi Makanya banyak guys memory nya Terus duplikatnya udah 5 semua gue guys Terus ini bulan 6 nya ada event ini Tapi ini gue lupa guys Event ini juga lupa Nah event ini udah nih gue inget Nah ini paling inget nih Yang pastoge guys Ini paling inget Ini kayaknya awal-awal gue ngonten dah Ada memory sama ada karakternya toge Nah ini bulan ke-10 2024 Ini baru banget Yang eventnya baru aja beres Kemarin ya Kita udah bahas juga Dan di bulan 11 nya Ya kan Ini masih kekunci Karena Eventnya itu ini guys Eventnya itu bakal event anniversary Ya kan Yang tadi gue udah jelasin di atas temen-temen Dan kita bakal liat Gimana sih kekuatan dari Yuji Itadori yang baru guys Let's go Oke temen-temen Jadi ini adalah kekuatan dari Yuji Itadori Yang versi terbarunya Ini kita liat Buuh langsung dicoba ultinya guys Dem Berapa nih damage nya 90 ribu Buset Nih dia kayaknya bakal tipe attacker dah Dan sesuai prediksi gue sih Harusnya kuning ya Nanti kita liat ya Nice Ini coba skill 2 Oh anjir bisa digabung Skill 2 skill 3 Lah Anjir bisa langsung skill 2 skill 3 guys Ya kita liat ya Dia tuh bakal tipe kuning Apa tipe apa nih Nanti abis ini ada Pemberitahuannya Tipenya Nah sesuai prediksi gue Jadi disini Yuji nya itu Ditaruh di tipe kuning guys Dan menurut gue ini bakal jadi meta sih Nah sekarang kita bakal liat kekuatan Gojo Versi terbarunya nih Domain expansion nih Lu liat nih guys Tuh kan Uh ultimate nya Bakal dibuka domainnya Ryoiki Tenkai Uh kehampaan ini sama di anime nya guys Wah debuffnya banyak banget tuh Lu liat Ngurangin defense Setun juga Terus efek apa lagi tuh Ada tanda kayak gininya guys Ada 2 lagi gue gak tau tuh Nah ini skill 3 nya Skill 3 nya red Bola-bola merah guys Kita liat ini bakal tipe apa Gojo nya Nah ternyata disini Gojo nya tuh Di tipe merah guys Kalo menurut gue sih Ini 2 karakter si Gojo sama si Yuji ini Bakal jadi inceran orang-orang guys Kalo untuk Kaito mungkin jarang ya Mungkin orang-orang bakal nunggu Gojo sih Kalo menurut gue guys Bakal jadi meta nih Gojo sama Yuji sih Kalo menurut gue ya Oke temen-temen Mungkin segini dulu di video kali ini Tadi kita udah bahas beberapa karakter-karakter Yang bakal rilis di event anniversary Yang pertama dari game ini guys Gue gak sabar banget sih Karena 2 karakter ini tuh Bakal jadi meta sih menurut gue guys Oke temen-temen Mungkin segini dulu di video kali ini Kalo kalian suka silahkan di like, komen, dan juga di follow Gue Rupacil pamit Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye